Halo VTuber semua, kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan-kesimpulan dari seluruh informasi dan materi yang diberikan oleh perusahaan VTuber dan pemerintah dalam hal ini SWI ya Oke mari kita bahas kesimpulannya Pertama, VTuber sudah jelas dan akan hadir dalam waktu dekat Sekarang lagi koordinasi dari Kominfo ke SWI Menurut informasi terupdate, VV member dibeli langsung oleh perusahaan Kemudian masih ada strategi pastrack Para pengiklan juga berkewajiban untuk membeli VV member untuk beriklan di VTuber Bonus kita didapatkan dari personal point tergantung misi bintang kita masing-masing Pi Plus bukan pengganti VTuber tetapi pasir kedua VTuber Atau e-commerce yang telah dijanjikan sejak awal pada marketing plan VTuber Kedepannya masih ada dua pasir lagi Pi Plus menyediakan promo megakopi Khusus member VTuber cukup belanja produk senilai 150pp atau sekitar 400 ribuan Maka otomatis peringkat dan bintangnya akan terkopi juga di Pi Plus Bagi member VTuber baru yang belum punya peringkat dan masih misi gratis atau novice Jika ikut megakopi maka otomatis mendapat peringkat bronze dan bintang 1 di Pi Plus Kehadiran Pi Plus adalah peluang penghasilan kedua Artinya kedepannya kita mendapatkan dua peluang penghasilan dari dua bisnis yang saling bersinergi Motu VTuber ubah hiburan menjadi penghasilan Sedangkan Motu VTuber ubah konsumtif menjadi produktif Oke guys sebagai tambahan informasi Saya mau mengingatkan bahwa promo megakopi tinggal dua hari lagi ya Pentingnya megakopi Pertama ID P Plus punya peringkat dan bintang yang sama dengan di VTuber Kedua ID P Plus langsung bronze dan bintang 1 untuk yang di VTuber Yang masih novice alias masih misi gratis Bagi yang sudah silver ke atas Sebaiknya RO sejumlah kewajiban peringkat Kesempatan mendapatkan bonus royalty RO silver 300 BP RO gold 500 BP Sedangkan RO platinum 700 BP Megakopi menentukan fondasi awal Posisi ID kita di P Plus Yang tidak megakopi Posisi ID di P Plus tanpa peringkat dan tanpa bintang Megakopi bukan keharusan Pilihan ada di tangan anda masing-masing Setelah mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya jika tidak megakopi Sebab mulai 1 Mei semua repral di P2 akan dihapus Selagi sempat pindahkan hak bonus repralnya ke P Plus melalui megakopi Tunggu apa lagi buruan megakopi Buruan megakopi Gokron Ambassador Oke sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Bye bye